gak akan ada habisnya kalau kita sendiri gak menikmati gitu jadi apa yang udah kita terima, belajar dinikmati baru kita bisa ngerasa, oh iya cukup nih secara personal gue lebih ke setuju sih karena misalkan kalau ini kan dikerucetkan ke materi ya jadi kalau misalkan lu gak punya uang atau uang lu terbatas ya faktanya lu gak bisa ngapa-ngapain, lu gak bisa berbuat banyak kan jadi ya pasti akan berpengaruh sih iya, mau bahagia tuh tetap butuh uang gitu jadi kekayaan juga mempengaruhi tingkat kebahagiaan gak juga sih, karena menurut gue banyak orang kaya tapi stress ya gak setuju, karena bisa aja orang udah punya banyak kekayaan materi tapi karena masih ngebandingin diri sendiri sama orang lain suka ngeliat, oh si A punya ini, si B punya ini, si C punya ini tapi jadi kitanya yang gak ngeliat, oh ternyata aku tuh udah punya ini loh aku udah punya itu loh, jadi gak bersyukur dan jadinya gak bahagia karena kebiasaan suka ngebandingin diri sama orang lain gue udah setuju dan gaknya sih, gaknya adalah karena gue pernah lihat orang yang banyak duitnya tapi gak happy, tapi setujunya adalah kalau seandainya sampai keuangan lu gak cukup gitu ya, sampai bikin lu gak cukup ya itu lu gak happy juga, karena ya lu gak bisa ngapa-ngapain gak bisa beli sesuatu, gak bisa punya sesuatu gitu, tapi intinya cukup aja sih kalau menurut gue, mungkin cukup itu yang bisa bikin bahagia gue tuh pengen jadi berkat bagi banyak orang, jadi gue harus penuhin diri gue dulu nih ibaratnya gue punya ember, tapi gue mau bagi-bagi ke ember-ember lain gue harus penuh dulu, baru gue bisa bagi-bagi ke ember lain sebenernya gue sebesarnya, gue pengen timely freedom sama financial freedom karena ya gue, sebenernya gue tuh punya satu impian yang mungkin bisa dibilang jarang orang lain kepikiran gitu, kayak gue ada hobi di seni gitu dan gue rasa kalau untuk jadiin itu sebagai profesi utama di Indonesia ini agak kurang rasanya ya, kurang menjanjikan menurut gue tapi gimana caranya gue bisa melakukan itu, melakukan yang gue senangi ya salah satu caranya gue harus cari uang yang banyak untuk gue bisa bangun pasif income gue, supaya ketika gue ngelakuin itu, ya gue gak bebani siapapun termasuk keluarga gue, masa depan gue, itu sih sebenernya untuk di masa tua, uang yang nyari gue gitu ya maksudnya jadi pas masa tua tuh gak perlu kerja, tapi uang tuh ada terus gitu tabungan ada, segala macem gitu karena aku orangnya suka travel kan, aku suka jalan-jalan jadi kalau punya banyak duit pengen ngapain? ya pengen jalan-jalan sih keliling dunia gitu loh, kalau paling besarnya sih itu tujuannya sebenernya pengen financial freedom dimana nantinya gue gak perlu bekerja lagi, tapi uang gue tetap cukup gue bisa makan enak, masih bisa tidur nyaman, masih bisa ngapa-ngapain nah tujuannya adalah sebenernya financial freedom nah buat financial freedom itu, gue harus punya beberapa uang yang gue tentukan untuk membuat pasif income dan ya terciptalah financial freedom puas? karena kalau cukup aja gitu, gak rasa cukup? belum lah, pasti belum, jauh-jauh waduh, kalau sekarang sih jujur belum puas sih dan gue memang kebetulan orangnya juga tipe yang gak puasan sih hmm, belum belum puas puas gak? kalau dibilang puas, belum puas tapi kalau seandainya dibilang gue udah bersyukur belum dengan penghasilan sekarang bersyukur, jadi cukup gak? cukup, tapi belum puas pengen lebih, itu namanya manusia lah ya pengen lebih dan goals gue kan financial freedom nah dengan duit yang sekarang gue belum bisa bikin hidup gue financial freedom lah di atas 100 sih kayak karena kayak kalau udah 100 kayak udah cukup deh hidup tapi gak tau ya, kalau di 100 pasti gue gak bakal merasa puas, orang gitu kan sih? kalau kita udah mencapai sesuatu gak ada merasa puasnya kalau misalkan gaji mungkin yang gue expect untuk saat ini gue diangka minimal 50 juta tapi untuk in total gue rasa gue akan expectnya di 100 100 juta kalau gitu itu kayaknya enak tuh, beli gak perlu taruh keranjang langsung check out, check out uang yang harus gue punya minimal ya ini sekarang nih, untuk sekarang nih minimal mungkin 30M gue udah bisa bilang gue bisa lah karena gue hitung-hitung 30M tuh bisa lah buat menghidupi hidup gue yang saat ini bersyukur sih mungkin mungkin kalau gue juga merasa pribadi sih gak pernah puas ya tapi bersyukur kadang-kadang kita karena kita merasa gak puas karena kita mungkin selalu ngeliat ke atas gitu ya mungkin kadang-kadang kita harus ngeliat ke bawah gitu jadi kita ada ada reason untuk kita bersyukur kerja keras itu emang harus dan penting banget tapi jangan lupa buat nikmatin hasilnya gitu jadi ya work life balance lah kalau kalau lu pada sering denger mungkin kayak ya lu boleh kerja tapi jangan sampai lu ngorbanin hal-hal yang istilahnya gak bisa dibeli dengan uang lu itu jadi kayak spend waktu sama keluarga gimana lu bagi waktu lu antara pekerjaan hobi lu gimana lu traveling ya kayak gitu sih kalau dari gua itu menurutku bagus sih kalau misalnya punya target pencapaian untuk masa depan itu bagus banget tapi jangan sampai karena kita punya target masa depan kita jadi gak mensyukuri apa yang kita punya sekarang gitu jangan sampai kita kerjaannya terus ngebanding-bandingin sama orang lain belajar menikmati apa yang ada sih karena kalau misalkan dibilang kapan kita ngerasa cukup sama puasnya gak akan ada habisnya kalau kita sendiri gak menikmati gitu jadi apa yang udah kita terima belajar dinikmati baru kita bisa ngerasa oh ya cukup nih gitu ya jangan lupa bahagia lah intinya karena duit itu bisa bikin kita bahagia bisa bikin kita gak bahagia jadi kalau seandainya memang kita sekarang udah cukup menurut gua ya nikmatin hidup apa sih yang mau kita kejarkan kita hidup ya paling 75-80 tahun kalau Tuhan kasih umur panjang tapi kalau selama 75-80 tahun itu kita gak bisa happy padahal kita cukup punya uang gitu ya buat apa juga hidup gitu terlalu singkat lah hidup menurut gua untuk kita sia-siakan untuk cuman mengejar yang selalu pengen lebih lagi pengen lebih lagi jangan lupa enjoy hidup selamat menikmati selamat menikmati